Tentara Bayaran Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrrt! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng, geng! Hari ini kita bakal ngebahas tentang Tentara Bayaran. Ada sebuah rumor nih, geng ya, yang datang dari Rusia. Kita udah lama nggak ngebahas persoalan perkembangan Perang Rusia dan Ukraina. Nah, ternyata tiba-tiba di negara yang berkonflik ini, ada kabar bahwa beberapa warga negara Indonesia itu terlibat di dalam perang tersebut. Lalu yang jadi pertanyaannya, mereka membela siapa? Kalau misalkan kita tanyakan ke rakyat kita gitu ya, rakyat Indonesia, lebih ngebela siapa? Ya, mostly kebanyakan ngebela Rusia. Nah, tapi gimana nih kalau seandainya ternyata ada beberapa orang Indonesia yang menjadi Tentara Bayaran, namun justru berjuang di pihak Ukraina untuk melawan Rusia. Kira-kira apa yang bakal kalian fikirkan dan bagaimana tanggapan kalian gitu? Kalian bakal tertawa kah? Kalian bakal kecewa kah? Atau kalian bakal ngemaki-maki mereka, geng? Coba menurut kalian gimana? Coba tinggalkan komentar di bawah, geng. Nah, ini sebuah pemberitaan yang lagi ramai sekarang. Yang mana seperti yang kita tahu ya, Tentara Ukraina itu sudah mulai menipis jumlahnya. Dan bahkan rakyat mereka sudah mulai mengungsikan diri. Rusia benar-benar mendominasi hampir seluruh wilayah Ukraina. Sehingga hal ini mendorong Ukraina untuk meminta bantuan atau menyewa Tentara Bayaran demi memperjuangkan tanah mereka melawan Rusia. Dan ternyata rumor pun muncul. Ada sekitar 10 orang warga negara Indonesia dikatakan terlibat di dalam perang tersebut dan dibayar oleh Ukraina untuk membela Ukraina melawan Rusia. Nah, gimana nih cerita selengkapnya tentang berita yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Selamat menikmati. Kita langsung bahas ke inti pembahasan yaitu Warga Negara Indonesia yang menjadi Tentara Bayaran Ukraina. Nah, belakangan ini pemberitaan tentang warga negara Indonesia yang menjadi Tentara Bayaran Ukraina ini sedang heboh-hebohnya. Dan isu ini pertama kali muncul setelah Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah data yang juga disebarkan oleh kedutaan besar Rusia di Jakarta. Di dalam data tersebut dikatakan ada sebanyak 10 orang warga negara Indonesia yang dilaporkan telah bergabung dengan militer Ukraina sebagai Tentara Bayaran. Yang mana 4 di antara 10 orang tadi itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Tewas di dalam serangan yang dilakukan oleh Rusia, geng. Waduh, sedih banget gitu ya. Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Rusia, sedikitnya ada 13.387 Tentara Bayaran yang telah berangkat ke Ukraina untuk bergabung di dalam pertempuran sekitar kota Kiev. Dan dari total 13.000 orang tadi, ada sekitar 5.962 orang dikonfirmasi telah tewas atau gugur di dalam konflik tersebut karena tidak kuat menghadapi serangan dari tentara-tentara Rusia. Dari pemberitaan tersebut, gue coba nyari nih, geng. Profil dari warga negara Indonesia yang 10 orang tadi. Siapa sih orangnya? Asalnya dari mana? Kok bisa-bisanya mereka membela Ukraina di saat banyaknya warga negara Indonesia yang membela Rusia gitu ya? Dan juga kita bisa lihat, kerjasama atau hubungan antara Rusia dan negara kita itu semakin romantis aja gitu. Dan bahkan negara kita digadang-gadang ingin bergabung dengan bridge. Yang mana itu dipelopori oleh Rusia sendiri. Setelah gue cari, ternyata profil mereka itu gak dipublish gitu. Gak dapet. Padahal gue penasaran gitu. Ini yang gabung nih sebenarnya siapa? Apakah abang-abang tukang sate atau abang-abang supir angkot yang ada di Indonesia diberangkatin ke sana karena tawarannya tinggi? Atau justru memang mereka itu punya latar belakang militer? Ya let's say lah misalkan kayak pecatan dari TNI misalkan. Atau memang TNI yang akhirnya mengundurkan diri lalu lebih memilih untuk menjadi tentara bayaran. Ya alasannya kan banyak. Bisa jadi karena memang gak suka sama Rusia atau pengen uangnya. Karena tawaran untuk menjadi tentara bayaran itu cukup besar, cukup mahal gitu. Dan gue juga penasaran bagaimana langkah mereka dalam mendaftarkan diri ketika ingin menjadi tentara bayaran bagi Ukraina. Nah tapi benar-benar gak ada datanya. Dan data yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Rusia ini ternyata mendapatkan respon atau tanggapan dari pihak Ukraina yaitu Duta Besar Ukraina yang bernama Fasil Hamianin dan juga Panglima TNI Indonesia yang bernama General Agus Subianto. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia itu yaitu Fasil Hamianin tadi itu memberikan tanggapan terkait klaim Rusia yang mengatakan ada warga negara Indonesia yang jadi tentara bayaran tadi. Di dalam pernyataannya, Fasil ini menegaskan bahwa klaim Rusia itu adalah bohong katanya. Nah Duta Besar Ukraina ini mengatakan mereka tidak pernah merekrut tentara bayaran asal Indonesia. Dia juga menyampaikan statement kepada wartawan. Dia menggambarkan bahwa Rusia hanya mengeluarkan kebohongan dan Fasil juga mempertanyakan validitas klaim Rusia tentang keberadaan tentara bayaran tersebut. Dia menilai bahwa klaim tersebut hanyalah propaganda yang dilakukan oleh Rusia. Dan dia menekankan harusnya Rusia membuktikan secara konkret atas klaim mereka tersebut bukan sekedar kata-kata tanpa dasar sehingga itu hanya menjadi sebuah propaganda yang akan membuat perang semakin memanas katanya. Dan selain itu, Fasil ini juga menyarankan untuk bertanya langsung kepada pihak berwenang di negara yang terduga mengirim tentara bayaran ke Ukraina. Dan dia menegaskan bahwa tanpa bukti dan fakta yang jelas dia menganggap Rusia ini hanyalah pembohong dan provokator yang profesional. Nah, tapi geng balik lagi ya. Terkadang ini agak sedikit memingungkan memang buat kita. Seperti yang kita tahu ya, rakyat Indonesia itu kan gak cuma ada di Indonesia. Mereka juga ada yang di Ukraina. Bahkan salah satu konten kreator, siapa yang namanya gue lupa lagi yang orang Batak gitu. Dia menikah dengan orang Ukraina. Nah, begitu juga mungkin dengan orang-orang Indonesia lain. Ada yang sudah tinggal di luar negeri, lalu mereka melihat perang Ukraina-Rusia dan merasa simpati dan mereka langsung bergabung ke tentara bayaran. Nah, secara ras, ya mereka tetap ras Indonesia, orang Indonesia gitu ya, ras Asia gitu. Nah, tapi kan kita gak tahu mereka itu pegang paspor apa, paspor Indonesia kah, atau sudah pindah warga negara. Gue curiganya gitu ya, dari pernyataan Duta Besar Ukraina, dia bilang, ya kalau mau data yang sebenarnya, ya minta langsung ke negara yang bersangkutan alias Indonesia. Dia bilang, langsung aja tanya ke Indonesia, pernah gak ngirim tentara untuk Ukraina? Gitu kata Duta Besarnya. Nah, tapi kan bisa aja gitu. Yang ngirim tentaranya itu bukan negara kita, tetapi bisa aja warga negara kita yang sedang berada di luar negeri, dia mendaftarkan diri sendiri melalui jalur negara lain. Ya, mungkin bisa melalui Amerika, mungkin bisa melalui Jerman, dan lain-lain. Dan bahkan Jepang pun juga mengirimkan tentara bayarannya untuk membela Ukraina. Nah, bisa jadi di dalam anggota tersebut ada 10 warga negara Indonesia tadi. Lalu, geng, tanggapan juga datang dari Panglima TNI Negara Republik Indonesia, yaitu General Agus Subianto. Beliau menanggapi kabar tentang warga negara Indonesia ini, yang diduga menjadi tentara bayaran, di Ukraina, beliau membantah keras. Beliau mengatakan, Indonesia tidak mengakui konsep tentara bayaran, karena memang gak ada tentara bayaran di negara kita. Ya, berbeda dengan di Rusia. Ada Wagner gitu ya, ada beberapa barisan tentara lain. Nah, kalau di Indonesia tidak mengenal hal seperti itu. Karena kita warga sipilnya aja, ya, tidak boleh memegang senjata. Itu adalah hal yang ilegal gitu kan. Nah, akhirnya, General Agus memeriksa informasi tersebut dengan kedutaan besar Rusia yang ada di Indonesia. Di saat itu, beliau memastikan bahwa tidak ada WNI yang terlibat sebagai tentara bayaran di Ukraina. General Agus mengatakan, bisa jadi berita itu hoax, atau justru ya, seperti konsep yang tadi gue katakan, mungkin orang Indonesia yang sedang berada di luar negeri, atau justru mungkin orang Indonesia yang sudah berpindah ke warga negaraan. Dan, akibat berita tersebut, akhirnya Rusia dicap sebagai pendusta, alias pembohong, oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Yang memberikan tanggapan terhadap klaim Rusia tersebut, dia menjelaskan bahwa setiap tentara bayaran, tidak memiliki kaitan langsung dengan negara asalnya. Karena, setiap tentara bayaran itu, tidak ada yang berasal dari utusan negara. Tidak ada pemerintah yang mengutuskan tentara bayaran. Itu, kalau memang ada orang Indonesia, kata Kementerian Luar Negeri ini ya, kalau memang ada orang Indonesia di sana, yaitu dia bekerja atas kemauan dia sendiri, atas pengabdian dia untuk si perusahaan yang membayar, atau negara yang membayar, jadi tidak ada hubungannya dengan negara asal. Jadi, di dalam hal ini, Indonesia mengatakan, secara politik, Indonesia tidak ada hubungan apapun dengan tentara bayaran. Lalu menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, juga mengatakan, tentara bayaran itu, itu adalah individu yang berjuang atas kemauannya sendiri. Dan beberapa perusahaan di berbagai negara, yang memberlakukan sistem tentara bayaran, itu termasuk Perancis, Amerika, dan juga beberapa negara lain, itu memang secara terang-terangan, merekrut tentara bayaran. Dan mereka, tidak pernah mengotak-otakan ras. Jadi, siapa saja yang mau ikut ke dalam perusahaan tentara bayaran itu, mereka boleh-boleh saja, dan mereka akan mendapatkan bayaran, tidak terkecuali rakyat Indonesia yang sedang berada di negara tersebut. Nah, dan sampai detik ini, belum ada pernyataan resmi lagi dari pihak Rusia, tentang pemberitaan yang mereka katakan, kalau ada rakyat Indonesia yang tergabung ke dalam tentara Ukraina. Nah, tapi nanti kita tunggu aja nih, kira-kira klaimnya seperti apa lagi gitu kan? Kalau memang ternyata ada, ya apa boleh buat? Toh sudah terjadi juga, dan itu tidak ada hubungannya dengan negara kita. Itu kemauan mereka sendiri. Tapi gue penasaran sih, tapi gue yakin ada deh kayaknya geng. Karena walaupun mayoritas di negara kita membela Rusia, tapi ada tuh beberapa orang sebagian kecilnya yang membela Ukraina gitu kan? Entah itu alasannya karena dia punya saudara di sana, atau sudah menikah dengan orang sana, atau mungkin faktor agama mungkin, ya bisa aja, latar belakangnya banyak gitu. Nah, jadi nanti kita tunggu aja nih geng ya, pergembangan kasusnya kayak gimana. Nah, sekarang, di tengah-tengah isu, yang merupakan pernyataan dari Rusia, bahwa Ukraina merekrut orang Indonesia untuk jadi tentara bayaran, tiba-tiba ada sebuah kasus yang justru menjadi bumerang bagi Rusia. Ini mengenai eksploitasi manusia, atau perdagangan manusia, yang entah tujuannya untuk menjadi tentara bayaran, tetapi yang jelas, negara tujuannya itu adalah Rusia. Sekarang kita bahas. Oke, di saat klaimnya Rusia tadi tidak terbukti, ternyata malah ada sebuah berita yang dibongkar oleh warga Prindavan atau warga India, yang membongkar jaringan pengiriman manusia asal India ke Rusia. Nah, menurut keterangan warga India tersebut, orang-orang dari negaranya yang dieksploitasi dan dikirim ke Rusia, itu untuk dijadikan tentara bayaran. Lalu, laporan langsung datang dari pemerintah India, yang mengatakan bahwa, mereka telah berhasil mengungkap jaringan perdagangan manusia, yang melibatkan pengiriman warga negara India untuk bergabung, sebagai tentara Rusia, untuk menjadi barisan tentara paling depan, berperang di Ukraina. Jadi, istilahnya itu mereka jadi pion. Di saat mereka melakukan penyerangan pertama, itu kan udah pasti tentara Ukraina udah nunggu di depan. Nah, mereka lah yang menjadi tameng tubuh, yang akan menghadapi peluru pertama yang ditembakkan oleh tentara Ukraina. Nah, kabarnya banyak dari mereka yang meninggal dunia, karena mereka ditaruh di paling depan. Ya, istilahnya itu dijadikan umpan, geng. Lalu, geng, pengungkapan ini terjadi setelah pihak berwenang, berhasil melakukan penggerebekan terhadap beberapa agent perjalanan, yang terlibat dalam jaringan tersebut. Jadi, orang-orang ini dikirim ke Rusia itu sistemnya sama kayak, ngirim TKW atau TKI. Ada agentnya, gitu. Dikumpulkan di satu buah tempat baru diberangkatkan bareng-bareng. Beberapa anggota dari jaringan agent tersebut, telah berhasil ditangkap akibat perbuatan mereka itu. Dan selain itu, dilaporkan bahwa dua warga India yang bergabung di dalam pasukan Rusia, itu sudah tewas dalam pertempuran tersebut. Dan dari hasil penyelidikan, dari Biro Investigasi Pusat India, yang bernama CBI, telah melakukan serangkaian penggerebekan di 13 lokasi yang berbeda, dan berhasil menahan beberapa tersangka, yang menjadi penyedia jasa dan merekrut orang-orang India untuk jadi tentara bayaran. Nah, orang-orang yang ditangkap ini, mereka terlibat dalam jaringan terorganisir, yang mana mereka mengiming-imingkan warga negara India melalui berbagai saluran. Nah, ada sekitar 35 kasus telah terungkap, terkait pengiriman warga negara India ini ke Rusia. Dan rata-rata, orang-orang yang mau direkrut untuk berangkat ke Rusia, itu adalah orang-orang yang butuh uang. Karena ya faktor ekonomi, mereka ditawari sejumlah uang yang cukup besar, yang mana akhirnya hal tersebut membuat mereka sangat tergiur. Dan ternyata para ejen ini tidak susah untuk mengumpulkan orang-orang yang mau ikut. Karena memang di India sekarang, mereka tuh masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan tingkat pengangguran. Karena banyak banget penganggurannya. Yang mana sebagian besarnya itu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat di negara tersebut, tapi jumlah dari penduduknya membludak sangat banyak. Jadi lapangan pekerjaan nggak kebagian sama rata. Nah, akhirnya banyak warga negara India yang terdorong untuk mencari peluang bekerja di luar negeri setiap tahunnya. Makanya jangan heran, sekarang kalau kalian ke Malaysia, wah isinya ya mereka-mereka orang. Bahkan sampai ke Amerika, ke Kanada, di Toronto gitu ya. Itu udah kayak India gitu. Udah kayak Little India lah. Banyak banget mereka. Nah, untuk mereka bisa ke luar negeri, itu juga cukup sulit. Butuh biaya, terus juga mereka harus tahu jalurnya. Nah, lalu tiba-tiba, ada yang menawarkan mereka pekerjaan di Rusia untuk berperang dengan jumlah uang yang banyak, otomatis mereka pun mau. Ya, istilahnya ya dibodoh-bodohi. Dan mereka sangat tergiur untuk mendapatkan kesempatan memiliki paspor Rusia sebelum akhirnya mereka pun dikirim ke wilayah konflik yang ternyata sampai di sana kondisinya jauh lebih buruk daripada mereka berada di negara sendiri, yaitu India. Nah, lalu, dari beberapa korban yang direkrut, itu sempat ditanyakan, apa sebenarnya tawaran yang membuat kalian mau ikut selain uang? Nah, dikatakan oleh para korban, mereka itu dijanjikan akan bergabung menjadi tentara tapi yang non-tempur. Jadi, mereka nggak akan pegang senjata, katanya. Nah, tetapi aslinya, sesampai mereka di Rusia nanti, mereka itu akan dilatih dalam menggunakan senjata, termasuk menggunakan senapan serbu milik Rusia yang bernama Kalasnikov. Setelah mereka bisa menggunakan senjata, tanpa perlu melatih skill yang lain, mereka akan langsung dikirim ke Ukraina setelahnya untuk berperang. Ya, wajar aja, banyak dari mereka yang tewas di medan perang. Lalu, di dalam perekrutan juga dikatakan, para agent ini menjanjikan kepada orang-orang India ini kalau basis para agent itu, itu ada di Dubai. Dan penggerak terbesarnya dari agent-agent perekrut ini adalah seseorang yang bernama Faisal Khan. Dan kebetulan, Faisal Khan ini memang seorang, ya, miliarder gitu lah, orang kaya yang memang tinggal di Dubai. Nah, dialah yang menjadi pelopor untuk perekrutan orang-orang India dikirim menjadi tentara bayaran ke Rusia ini. Faisal Khan ini sudah lama bahkan mengiklankan lowongan pekerjaan untuk menjadi tentara Rusia melalui media sosial pribadinya. Namanya itu adalah Baba Floks. Nah, Khan ini mengklaim telah membantu dalam proses pengiriman sebanyak 16 pemegang paspor India ke Rusia. Dan dia selalu mengatakan, orang-orang yang direkrut itu tidak akan menjadi tentara, tetapi akan dijadikan sebagai pendukung militer atau dukungan militer. Ya, lebih tepatnya tuh kayak misalkan orang-orang India ini bakal kerja di kantornya gitu. Tukang bersih-bersih gitu. Nah, sementara yang berperang adalah tentara Rusia-nya. Nah, padahal aslinya mereka juga dijadikan tentara. Bahkan dijadikan sebagai pagar tubuh, geng. Kedutaan Besar India itu udah angkat isu ini bersama pihak berwenang Rusia untuk memfasilitasi kepulangan beberapa orang yang sudah terlanjur dikirim ke sana. Nah, dikatakan banyak dari orang-orang India yang direkrut oleh agent untuk jadi tentara bayaran di Rusia itu sebenarnya gak berguna. Karena sampai di sana mereka bukannya berperang tetapi malah depresi. Karena gak menyangka medan perang yang mereka hadapi melawan Ukraina itu serem banget. Apalagi mereka dijadikan pion garis depan. Ya, ibaratnya kayak ngantar nyawa gitu, geng. Dan di saat itu otoritas India menyerukan agar warganya berhati-hati dan menjauh dari tawaran-tawaran yang berhubungan dengan negara-negara konflik. Baik itu konflik di Timur Tengah konflik di Afrika maupun konflik di Rusia jangan ada yang tergiur dengan tawaran apapun yang berhubungan dengan negara-negara perang tersebut. Lalu kedutaan besar India yang ada di Rusia sudah menegaskan bahwa semua laporan atas kasus tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh otoritas Rusia. Tetapi dari pihak Rusia sendiri mengatakan mereka itu memang menarik banyak orang dari berbagai negara untuk jadi sukarelawan berperang bersama mereka dan dibayar. Nah, tetapi kalau ada sebuah negara yang merasa keberatan orang-orangnya dikirim dan ternyata itu tidak melalui proses yang legal maka mereka bersedia akan mengusut hal itu dan memulangkan orang-orang tersebut. Karena menurut Rusia ya mereka gak mau juga orang-orang tersebut ikut nimbrung di dalam perang mereka tetapi mereka gak tahu kalau mereka itu sedang mempertaruhkan nyawanya. Nah, karena kan banyak dari agent-agent itu mengiming-imingkan orang-orang tersebut dengan uang yang besar dan kerjanya gak berbahaya. Padahal itu semua sebaliknya mungkin uangnya memang besar untuk orang-orang India tetapi kan itu berbahaya dan tidak semudah yang dibayangkan. Dan menurut otoritas Rusia memang untuk saat ini yang menjadi tentara bayaran itu baik di kedua belah pihak nih di Rusia maupun di Ukraina itu kebanyakan adalah orang India Nepal dan juga Pakistan. Nah, mengapa kok rata-rata tuh keturunan prindavan gitu ya? Kan Nepal Pakistan tuh kan prindavan juga tuh perawakannya. Ya, jawabannya adalah mereka di negaranya itu tidak mendapatkan lapangan pekerjaan nganggur. Udah gitu mata uangnya jauh lebih kecil daripada mata uang di Rusia. Otomatis mereka tergiur lah untuk mendapatkan uang yang banyak. Nah, namun dari tiga negara yang gue sebutkan tadi Nepal adalah negara pertama yang mencabut izin atau memberhentikan pengiriman warganya untuk bekerja menjadi tentara bayaran di Rusia dan juga Ukraina. Dan hal ini berlaku untuk semua pekerjaan bahkan. Tidak hanya menjadi tentara bayaran. Karena mereka takut rakyat mereka itu dikirim ke sana misalkan katanya untuk jadi petani atau pekerja kebun atau jadi buru. Tau-tau malah dipekerjakan jadi tentara bayaran. Nah, makanya semuanya di-stop terlebih dahulu untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi, belum tahu sampai kapan. Dan kabarnya sudah ratusan nyawa warga negara Nepal itu meninggal di dalam konflik Rusia-Ukraina. Dan ada sekitar 200 lebih warga negara Nepal yang sekarang masih berada di wilayah konflik tersebut dan terjebak di sana tidak bisa pulang. Apa yang dialami oleh Nepal itu dijadikan contoh oleh otoritas India untuk menghimbau warganya agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan. Jangan sampai mereka berangkat ke daerah konflik tersebut. Nah, jadi di sini sudah ada dua perspektif nih, geng ya. Yang di mana katanya Ukraina merekrut orang Indonesia ya kan untuk jadi tentara bayaran. Tetapi ternyata di luar itu malah Rusia yang dibongkar oleh pihak India yang pada kenyataannya mereka memiliki agent-agent yang merekrut warga negara India secara ilegal dan sampai di medan perang orang-orang India ini malah menjadi pion atau tumbalnya gitu. Mereka di baris depan mereka yang menghadapi peluru pertama. Wah, sedih banget gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih bagaimana sih kondisi tentara-tentara bayaran dari kedua belah pihak yaitu dari pihak Ukraina dan juga pihak Rusia. Ini kayaknya udah jadi rahasia umum gitu, geng ya. Walaupun Rusia ini dianggap kuat dan tentaranya banyak banget karena sangking besarnya negara mereka tetapi mereka juga punya tentara bayaran yang gak hanya berasal dari Rusia tetapi juga dari luar Rusia. Salah satu contohnya yaitu tentara bayaran Rusia yang bernama Wagner Group. Nah, ini adalah kelompok tentara bayaran Rusia yang asli dibentuk di Rusia oleh seorang koki. Ya, kabarnya sih si ketuanya ini udah meninggal dunia karena berkonflik dengan Putin. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dia di mana. Terakhir kali sih, isunya dia itu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan private jet atau pesawat terbang pribadi. Di dalam Wagner Group sendiri itu memang awalnya diisi oleh orang-orang Rusia atau bisa dikatakan orang-orang Uni Soviet lah. Gabungan beberapa negara mulai dari Rusia dan Federasi Rusia gitu. Nah, tetapi belakangan Wagner Group ini mulai membuka kesempatan bagi tentara-tentara lain untuk bisa bergabung di sana. Salah satu yang mau bergabung dengan Wagner Group adalah tentara Gurka. Kemarin kita udah sempat bahas kalian bisa cek nih pembahasannya di sini. Nah, lalu geng bagaimana dengan Ukraina? Apakah mereka juga punya tentara bayaran yang dibentuk di negara mereka? Jawabannya ada yaitu yang bernama The Mozart Group. Nah, The Mozart Group ini ya mirip sama Wagner Group tapi bedanya ya mereka berasal dari Ukraina. Dan Mozart ini merupakan bisnis pelatihan dan evakuasi yang dikelola oleh warga negara Amerika Serikat sebenarnya. Nah, diberdirikan oleh Amerika Serikat untuk mensupport Ukraina. Mozart ini memposisikan dirinya sebagai versi kebalikan dari perusahaan militer swasta Rusia yaitu Wagner Group. Dan misi kelompok ini adalah membangun kemampuan yang dapat dipertahankan terus-menerus dalam militer Ukraina dan unit-unit pertahanan teritorial sehingga Ukraina dapat mempertahankan diri dari invasi Rusia. Jadi memang sengaja dibentuk dalam menghadapi invasi Rusia terhadap Ukraina. Berbeda dengan Wagner, Mozart Group ini masih terlalu baru. Kalau Wagner udah dari lama dan mereka bahkan sudah pernah berperang melawan negara-negara Timur Tengah gitu membantu Rusia. Tapi kalau Mozart ini baru berdiri pas COVID kemarin sewaktu Rusia menginvasi Ukraina yaitu pada bulan Maret tahun 2022 yang dibentuk oleh dua orang yang bernama Milburn dan juga Andrew Bain yang mana mereka ini adalah pengusaha yang telah tinggal lama di Ukraina yaitu kurang lebih 30 tahun dan pensiun dengan pangkat kolonel pada tahun 2014 dari pasukan cadangan Korps Marinir. Nah jadi pendirinya itu ya pensiunan tentara gitu geng. Mozart Group ini sendiri pada awalnya berkembang pesat hingga mampu memperkerjakan lebih dari 50 orang dari belasan negara jadi dari banyak negara dikumpulin terus digabungin dalam kelompok Mozart tersebut nah mengapa bukan orang Ukraina yang direkrut ya karena masyarakat Ukraina sendiri sebenarnya tidak mau berperang dan sebagian besar masyarakat Ukraina itu pro terhadap Putin jadi mereka tuh gak suka sama Zelensky presiden mereka sendiri yang notabene adalah pelawak nah jadinya ketika mereka diajak untuk bergabung dengan Mozart mereka nolak ngapain gue merangin tentaranya Putin selain nanti gue mati ya gak ada untungnya juga malah sebagian besar masyarakat Ukraina menginginkan mereka itu kembali bergabung dengan Rusia bukannya bergabung dengan NATO pada bulan Agustus tahun 2022 Mozart Group ini masih memiliki anggota yang kecil yaitu sekitar 20-30 sukarelawan yang semuanya berasal dari Amerika Serikat Inggris Irlandia dan negara-negara barat lainnya dan sebagian besar anggotanya tersebut adalah mantan personil operasi khusus yang berusia antara 30-45 tahun lalu beranjak di bulan April tahun 2022 Mozart ini dengan cepat menjadi sorotan media karena fokus utama mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan pelatihan militer bagi anggota yang ingin membela Ukraina dan selayaknya ya tentara-tentara modern jaman sekarang gitu ya eksistensinya itu udah kayak influencer nah sama dengan Mozart ini mereka tuh sangat eksis di media sosial terutama di Facebook Twitter dan juga link-in namun sepak terjang dari Mozart ini sendiri ternyata gak lama geng jadi mereka itu berhenti beroperasi pada Januari tahun 2023 setelah mereka kehabisan dana jadi gak sekeren Wagner Group gitu ya padahal Wagner Group itu pemiliknya adalah seorang koki gitu ya yang bernama Yevgeny Prigozin nah tapi dia memang sahabatnya Putin sih makanya gak heran duitnya banyak banget dan juga Putin sangat mensupport Wagner Group dananya gak habis-habis nah tapi lucunya detik-detik mereka akan bubar mereka ini sempat melakukan penggalangan dana gitu ya untuk mengumpulkan tenaga baru gitu dan di saat itu mereka hanya mampu mengumpulkan sebesar 1 juta dolar yang mana itu sangat kurang sampai akhirnya mereka pun bubar jadi duitnya dibagi-bagi kocak juga ya kayak kelompok pengajian kali ya ngumpul-ngumpul-ngumpul atau mungkin ya komunitas motor kali ya ngumpul minta sumbangan eh ternyata gak cukup yaudahlah bubar aja nih gue bagi-bagiin udah selesai dan di Januari 2023 nama Mozart pun mulai hilang lalu geng disini gue pengen ngebahas sedikit gimana sih sejarahnya kok bisa ada tentara bayaran karena kan logiknya gini tentara bayaran dia diminta untuk membela sebuah negara lalu dibayar padahal itu orang-orang tahu mereka itu dibayar dengan mempertaruhkan nyawanya mereka cuma ada dua pilihan kalau selamat mereka bisa nikmatin duitnya ya kalau meninggoy ya sama aja gitu untuk apa duitnya kalau udah meninggoy kita bahas nih sejarah daripada tentara bayaran itu oke seperti yang kita tahu ya ketika sebuah negara berkonflik atau sebuah kelompok berkonflik apalagi menggunakan senjata segala cara akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang berselisih guna mencapai kemenangan dalam konflik itu sendiri biasanya akan melibatkan taktik peralatan hingga jumlah keanggotaan yang terus ditambah dalam menambah jumlah keanggotaan itu biasanya ya kalau dari zaman dulu para ibu di sebuah negara atau di sebuah kelompok diminta untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya terutama anak laki-laki nah namun kan proses itu membutuhkan waktu yang lama ya bikin dulu dilahirin dulu digedein dulu baru dilatih jadi tentara secara yang paling singkat untuk bisa mendapatkan keanggotaan yaitu dengan merekrut tentara yang bisa dibayar anggota yang bisa dibayar mereka berperang mempertaruhkan nyawa lalu mereka diberikan upah kemunculan tentara bayaran atau mercenary ini itu sudah dimulai pada masa awal kekaisaran Romawi yang mana dikenal dengan istilah Balearic Slingers dan Aegean Boymen nah lalu beranjak di tahun-tahun berikutnya saat itu di Jerman pada abad pertengahan ada kelompok yang dikenal dengan Lenskenech nah ini tulisannya koreksi gue kalau salah dalam pengucapannya ya geng nah lalu di Amerika juga ada pada masa revolusi disebut sebagai Hessian nah lalu muncul juga di Italia yang disebut dengan Condot Thierry nah lalu kehadiran tentara-tentara bayaran di masa lampau ini umumnya itu berawal dari keinginan para raja-raja yang memimpin di negara-negara barat yang mana mereka ingin membentuk pasukan yang tangguh dan besar jadi karena di sebuah negara tidak semua masyarakatnya itu tangguh dan berbadan tegap besar sesuai keinginan para raja akhirnya mereka mengumpulkan dari berbagai negara dan berbagai ras dengan spek yang sama gitu punya skill punya badan yang bagus dan keahlian di dalam bertarung nah namun demikian keputusan untuk merekrut tentara bayaran ini ternyata membutuhkan dana yang begitu besar oleh karena itu raja-raja di Eropa pada masa itu sekitar abad 15 sampai 16 seperti misalnya raja Perancis Italia raja Inggris raja Belanda dan juga Swiss itu bersedia membayar mahal untuk setiap tentara yang dia rekrut menjadi tentara bayaran lalu bagaimana proses perekrutan dan pelatihan tentara bayaran ini nah jadi untuk dianggap sebagai tentara bayaran menurut hukum humaniter seseorang harus memenuhi 6 kriteria penting yang pertama yaitu mereka harus direkrut khusus untuk bertempur di dalam konflik bersenjata terus yang kedua mereka harus terlibat langsung dalam pertempuran dan yang ketiga motivasi mereka hanya untuk keuntungan pribadi ya gak untuk berhianat gitu ya dan yang keempat mereka bukan warga negara atau penduduk wilayah yang berkonflik lalu yang kelima mereka tidak boleh menjadi bagian dari angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat konflik jadi mereka selama mereka jadi tentara bayaran ya mereka itu ya tetap tentara bayaran kalau tentara nasional sebuah negara atau sebuah kerajaan mereka berpisah lagi beda pakaiannya beda senjatanya jadi nantinya di medan perang akan terlihat mana tentara atau pasukan yang asli dari kerajaan atau negara tersebut dan mana yang bayaran nah yang terakhir mereka tidak boleh dikirim oleh negara yang terlibat di dalam konflik tersebut jadi keanggotaannya itu gak boleh yang berasal dari negara lawan kalau untuk di jaman modern sekarang perekrutan tentara-tentara bayaran itu sebenarnya bisa kalian cek di media online beda dengan jaman dulu ya kalau jaman dulu kan pakai surat menyurat atau dari mulut ke mulut yang disampaikan atau juga utusan raja-raja yang diminta untuk pergi ke desa-desa mencari laki-laki tegap dan tangguh lalu direkrut dengan tawaran upah kalau sekarang ada iklannya baik itu di billboard maupun platform sosial media serta juga terkadang ada di pameran-pameran industri pertahanan misalkan kayak pameran penjualan senjata nah biasanya disana akan ada stand-stand yang membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi tentara bayaran di sebuah negara nah penyaringan dari anggota ini ya sama kayak seperti biasa lah gitu ya yang dites fisiknya udah pasti terus juga keahliannya udah pasti kesehatannya dan nanti juga bakal dites apakah dia berhianat atau enggak nah itu juga ikutan dites lalu verifikasi tentang latar belakang si anggota yang ingin bergabung itu juga bakal dicek geng nah apakah dia ini orang yang bermasalah di masa lalunya atau justru dia kurang waras gitu ya pernah mengeksekusi orang tanpa alasan nah itu akan jadi pertimbangan ketika mereka direkrut menjadi tentara bayaran lalu nantinya mereka akan diminta menandatangani kontrak yang menguraikan isi dari tugas-tugas mereka gaji mereka serta ketentuan lainnya yang mengikat jadi mereka enggak bisa keluar dari keanggotaan tentara bayaran tersebut sebelum mereka menyelesaikan misinya ya penyelesaian misinya cuma ada dua memenangkan peperangan atau justru mati di medan perang nah lalu barulah mereka masuk ke dalam tahap pelatihan dan tentara bayaran ini akan mengikuti serangkaian program yang mencakup hal-hal yang akan mereka pelajari seperti meningkatkan kebugaran fisik memahami taktik tempur pelatihan penggunaan senjata dan belajar memberikan pertolongan pertama kepada anggota lain yang cedera di medan perang dan selama pelatihan tersebut mereka itu sudah dibayar geng dan untuk menjadi tentara bayaran itu enggak semuanya harus memegang senjata ada juga tentara bayaran yang dipilih untuk menjadi tenaga medis dan juga penjinak bom atau justru jadi supir lalu karena zaman sekarang sudah canggih biasanya mereka akan dihadapkan dengan situasi medan perang yang seperti aslinya melalui sebuah simulasi jadi supaya melihat nih adrenalin mereka mental mereka aman enggak dan mereka akan mengikuti pelatihan secara terus menerus layaknya tentara yang asli nah lalu sebenarnya apakah ada hukum internasional yang mengatur tentang keberadaan tentara bayaran ini geng dan setelah gue cari tahu ternyata hukum internasional yang mengatur tentang tentara bayaran terbilang sangat kompleks dan belum komprehensif berdasarkan informasi yang gue dapatkan nih ya terdapat hukum internasional mengenai tentara bayaran yaitu konvensi jenewa dan protokol tambahan ini hanya berlaku untuk konflik bersenjata internasional yang berisikan pasal 47 protokol tambahan I mendefinisikan tentara bayaran dan menyatakan bahwa mereka tidak berhak atas status tawanan perang di dalam pasal 47 itu sebenarnya itu melarang perekrutan penggunaan dan pendanaan serta pelatihan tentara bayaran namun sayangnya pendegakan hukum internasional tentang tentara bayaran ini masih sangat lemah jadi gak heran nih masih banyak negara yang melanggar hukum dengan tetap merekrut tentara tentara bayaran ya sebenarnya itu gak etis gitu ya karena sangat melanggar hukum internasional yaitu konvensi jenewa oke geng itu dia pembahasan kita hari ini tentang tentara bayaran dan fokus utama kita adalah soal isu yang dikatakan kalau ada warga negara Indonesia yang direkrut oleh Ukraina untuk menjadi tentara bayaran mereka dan tuduhan ini berasal dari kementerian pertahanan Rusia namun ternyata sampai detik ini ya belum diketahui 10 orang yang dimaksud itu siapa aja dan 4 orang yang kabarnya sudah meninggal juga tidak diketahui profilnya menurut kalian gimana geng kalian percaya gak kalau ada orang Indonesia yang tergabung ke dalam pasukan tentara bayaran Ukraina coba tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati selamat menikmati